Selamat siang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel Kumbokarno Channel hobi Hobi ngerakit Power ya Saya ulangi disini saya cuma hobi ngerakit Jadi tidak saya jual Banyak orang atau banyak subscriber yang Sebenarnya ingin beli Tapi saya tidak jual Saya buat sendiri karena saya hobi Baik Dalam video kali ini saya akan Ini ya Tahapan-tahapan Saya akan menerangkan tahapan-tahapan Untuk pengetesan Power baru ya Power baru itu maksudnya power Siapis kita rakit Terus Sudah selesai semua Lalu Mau kita cek sound ya Oke Yang pertama kali Pastikan Power yang kita rakit Itu Sauderan Sudah Benar semua ya Komponen-komponen Sesuai dengan Tata letaknya Oh iya Mohon maaf Untuk senior Abaikan aja Mungkin Banyak yang lebih senior Dari saya Jadi Ini mungkin Tepatnya Saya tujukan untuk Para pemula ya Pemula yang suka Hobi Merakit Elektronik Oke Kembali lagi Bukan saya juga Saya juga bukan Bermaksud Menggurui Saya hanya Share Ilmu yang saya Punya Ya Jadi Setelah Power selesai Kita rakit Sesuai dengan Tata letaknya Kita Pastikan Sauderan Sudah Melekat Dengan Sempurna Semua Tahapan-tahapan Untuk Melakukan Test power Ini Versi Saya ya Versi Gumbo Karno Yang Hanya sekedar Hobi Baik Itu ya Pertama Kita Cek Tata letak Komponen Sudah sesuai Sauderan Sudah Melekat Sempurna Setelah kita Pasang Hedsink Seperti ini Kita Siapkan Avo Avo Meter Ini Digital Ya Ini Biasa Saya gunakan Untuk Tes Tes DCO Cek DCO Tes DCO Atau Pengukuran DCO DCO Atau DCO Lalu Nah Ini Avo Biasa Yang Bukan Digital Ini Saya gunakan Biasanya Untuk Mengecek Komponen Komponen Tahap Selanjutnya Setelah Kita Pasang Seperti Ini Kita Cek Dulu Kita Cek Ini Jarum Saya Tunjukkan Kesini Satu Atau Sepuluh Seperti Ini Lalu Kita Cek Di Bagian Transistor Seperti Ini Ini Versi Gumbo Karno Setelah Kita Pasang Transistor Final Ke Hedging Kita Cek Seperti Ini Jadi Kita Cek Seperti Ini Kita Taruh Ke Hedging Atau Pendingin Kita Lihat Jarum Bergerak Sekarang Kita Hubungkan Ke Kaki Kaki Transistor Semua Pastikan Jarum Tidak Bergerak Ini Bisa Kita Bulat Balik Terserah Hanya Kita Mengecek Hubungan Pendek Atau Enggak Jadi Ini Ke Hedging Lalu Ini Ke Kaki Kaki Transistor Pastikan Jarum Tidak Bergerak Kalau Jarum Tidak Bergerak Berarti Ini Sudah Layak Untuk Dites Atau Dicoba Oke Tahap Selanjutnya Kita Siapkan Trafo Nah Disini Saya Menggunakan Trafo Kecil Biasa Untuk Pengetesan Pertama Saya Menggunakan Trafo Kecil Ini 5 ampere Yang Kecil 5 ampere Kecil Dengan Tegangan Yang Kecil Juga Saya Memakai 25 Untuk Pengetesan Pertama Saya Menggunakan 5 ampere Kecil Terus Tegangan 25 Volt L Co 2 Terus Sama Kiprok Lalu Tahap Selanjutnya Penyambungan Oke Penyambungan Jangan Sampai Keliru Ya Disini Kita Siapkan Nah Ini Untuk Volume Volume Dari Input Dari HP Oke Kita Pasang Input Ini Input Saya Pakai Songket Ya Seperti Ini Oke Lalu Ini Ini Kabel Dari BSU Kabel Dari BSU Ini Kabel Output Speaker Ya Plus Oke Kita Pasang Ground Kita Masukkan Ke Ground Oke Lalu Ini Speaker Output Kita Pasang Ya Sini Out Speaker Lalu Untuk VCC Min Dan Plus Ini Yang Merah Saya Gunakan Untuk Plus Yang Hitam Min Oke Pastikan Penyambungan Jangan Sampai Salah Lalu Ini Untuk Speaker Out Kita Hubungkan Ke Speaker Positif Ini Oke Speaker Negatif Disini Nah Ini Untuk Output Speaker Negatif Ini Saya Langsung Hubungkan Ke CT CT Trafo Ini CT Trafo Untuk Main Speaker Oke Kita Pasang Untuk Pengetes Ini Saya Menggunakan Speaker 12 In 12 In Woofer Yang Biasa Saya Untuk Cek Sound Pertama Lalu Kita Pasang AVO Digital AVO Digital Kita Pasang Di Ini Saya Pake Skala 200 Kita Pasang Di Jalur Speaker Untuk Mengetahui DCO Setelah Kita Pasang Semua Ini Kabel Input Dari HP Ini Output Dari HP Itu Oke Kita Masukkan Ke Sini Input Kita Menggunakan Satu Karena Mono Selanjutnya Untuk HP Kita Nyalakan Tepungkan Trafo Tepungan Tepungan Lalu Oke Kita On Musiknya Kita Besarkan Volumenya Kita Besarkan Volumenya Kita Lihat DCO Kita Lihat DCO Sehabisan No Mantap Mas So Mantap Mas Bro Jadi Socl 506 Ini dengan volt kecil dia tidak serak jadi ini sudah disetting dari sananya kita tidak perlu set DCO bisa dilihat tadi DCO nya posisi on musik dia stabil mantep mas bro oke saya jelaskan disini ini yang satu masih ori dari sananya yang satu ini sudah saya ganti saya ganti elko nya untuk yang asli nya elko nya kecil bisa dibandingkan untuk yang asli ini elko nya kecil dan ini sudah saya ganti dengan elko yang bodi nya besar oke oke dulur itu tadi tahapan tahapan dalam pengajakan power rakitan yang selesai kita rakit lalu kita ingin jackson ya jadi tahapan nya seperti itu tadi power ini mantul nanti saya coba dengan 20 ampere ya nanti akan saya videokan lagi oke dulur selamat siang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih